Intro Keluar dari Sinatra Nikatan Cinta, Amanda Monopo ngelucu bareng Ayu Ting Ting di lapor Pak Keluar dari Sinatra Nikatan Cinta, Amanda Monopo seru-seruan bareng Ayu Ting Ting dan Andrea Taulani di lapor Pak terang setuju Memutuskan keluar dari Sinatra Nikatan Cinta dan tak lagi mendampingi Arya Saloka Amanda Monopo justru banjir job Setelah jadi CEO Host di acara Bromis, kini Amanda Monopo juga tampil bersama Ayu Ting Ting di acara lapor Pak Aktris Amanda Monopo belakangan ini tidak tampak lagi di acara Bromis Trans TV Yang dipandu Host Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Wendy Jagur, dan Ivan Gunawan Padahal mantan lawan main Arya Saloka di Sinatra Nikatan Cinta RCTI tersebut sebelumnya menjadi CEO Host di sana Menghilang dari Bromis, ternyata kini Amanda Monopo berabung di acara lapor Pak Trans 7 Amanda Monopo satu judul kembali dengan Ayu Ting Ting di acara lapor Pak Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram Hesti Purwadinata Ad Hesti Purwadinata yang mengunggah aktivitas syuting acara tersebut Dilansir banjir masing pos.co.id dari unggahan itu Amanda Monopo sedang syuting di lapor Pak bersama Ayu Ting Ting Memang Ayu Ting Ting sendiri menjadi salah satu host di acara tersebut Diketahui acara tersebut mempunyai tujuh host Antara lain Andre Taulani, Wendy Jagur, Surya Insomnia, Andika Pratama, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata, dan Ayu Ting Ting Hesti Purwadinata mengunggah beberapa fotonya bersama Amanda Monopo melalui Instastory Ada foto bersama Amanda Monopo, Ayu Ting Ting, dan Kiki Saputri Ada pula foto Hesti Purwadinata hanya bersama Amanda Monopo Bahkan Hesti mengatakan bila dia dan Amanda dulu pernah bekerja bareng di suatu sinetron Pernah jadian ague di sinetron Amanda Monopo tuturnya Tampak dalam acara syuting tersebut Amanda Monopo tampil anggun mengenakan dress muda berwarna biru Dan model rambut panjang yang terurai dan sepatu hak tinggi Sementara para host mengenakan kostum dilapor pak sesuai posisi masing-masing Menghilangnya Amanda Monopo, Kala Ayu Ting Ting, Ruben Onsul, Dijagur, dan Ivan Gunawan jadi host brownies langsung jadi sorotan Hal itu terekam dalam tayangan video.com kala itu Memang Amanda Monopo tak ada bersama para host tetap brownies transcepi Maklum Amanda Monopo sempat beberapa hari mengisi acara di brownies Sebenarnya Amanda Monopo tampil sebagai host menggantikan host tetap yang aksen Ketika Ayu Ting Ting liburan, Amanda Monopo jadi pengganti Begitu juga ketika ikun ada keperluan, Amanda Monopo yang tampil Hal ini ramai jadi bahasan warganet di kolom komentar video.com Amanda Monopo jadi bintang tamu di lapor pas setelah berhenti jadi host Kabar Amanda Monopo yang tahan di dalam acara brownies di TransTV semakin menjual Warganet menduga Amanda Monopo keluar menjadi host sepertinya dibunarkan lewat Amanda Monopo sendiri Gadis 23 tahun tersebut tertangkap kamera saat tadi menjadi bintang tamu dalam acara lawak lapor pas Amanda Monopo yang saat itu kenakan dress beruang nadiru terlihat bergabung dengan Andre Taulani, Andika Pratama, dan Wendy Jagur Video tersebut sempat dibagikan oleh akun Instagram Amanda Monopo update Amanda Monopo dan para pemain lapor pas terlihat membawa selembar naskah ketika berhenti sebelum syuting acara Mantan pemain sinetron ikatan cinta tersebut terlihat menyesuaikan diri dengan lawan mainnya Proses syuting sempat dipamerkan dalam punggahan akun tersebut Saat kedua tangan Amanda Monopo digendeng oleh Wendy Jagur dan Andika Pratama Momen kebersamaan Amanda Monopo dengan pemain lapor pas yang lain Seperti Ayu Ting Ting, Kiki, Sokutri, dan Hesti, Purwanita juga terabadigan Wariannya terutama fan Amanda Monopo tak sabar untuk melihat kehadiran Amanda Monopo dalam lapor pas setelah acara tersebut tayang Selebritis Amanda Monopo kini masih sering tampil di televisi sebagai host dalam acara konsol Memilih keluar dari sinetron ikatan cinta, Amanda Monopo aku lebih enjoy menjadi host dalam program Brony Serang TV Bersama Yu Ting Ting, Ruben Onsu, Wendy Jagur, dan lainnya Selain itu Amanda Monopo memiliki pandangan tersendiri tentang alur cerita ikatan cinta yang seolah tidak jelas arahnya Ada dua pilihan yaitu lanjut atau tidak dan saya memilih untuk tidak lanjut aja Karena menurut saya sudah cukup aja untuk dikerja disana dengan cerita yang tidak tahu harus berkembang seperti apa lagi Dilansir dari Youtube Cuap Cuap baru hitungan hari menjadi host Amanda Monopo sebutkan keuntungan yang dia dapat Budgetnya juga oke kan, syuting sebagai host cuma 2 jam doang Lebih dari satu episode ya, saya ambillah Kata artis 23 tahun tersebut Baru-baru ini di acara Brony Serang TV, Amanda Monopo membuat kehebohan dengan membagikan sejumlah uang kepada prakru Ini dari Amanda ya uangnya Dari Amanda Monopo bukan saya Ujar Ruben Onsu dengan semangat Ayu Ting Ting pun turut berkelekar soal uang yang dibagikan Amanda Monopo Ini sisanya 2,3 juta Amanda Amanda ini kebetulan kisah manajemen dibagi di Gani Celutuk Ayu Ting Ting disambut jelak tawa Bahkan beredar risu Amanda Monopo kembali ke Ikatan Cinta terjawab Ini masih di Brony Meski ada Ayu Ting Ting Belum lama ini beredar risu Amanda Monopo kembali berperan di Sinatra di Ikatan Cinta Menjawab isu yang beredar mantan di Kasih Belisya Putra ini Masih akses menjadi host di Brony Trans TV Bahkan saat Ayu Ting Ting kembalipun Amanda Monopo masih memandu acara layaknya host ternama Hal itu bak menepis sabar kembalinya Amanda Monopo bersama Arya Saloka dan kawan-kawan di Sinatra di Ikatan Cinta Biasa dikenal sebagai seorang pemain Sinatron Luarnya Amanda Monopo dari Ikatan Cinta ternyata membawa karir baru untuk mantan ke Kasih Belisya Putra itu Dalam beberapa episode Amanda Monopo muncul sebagai host di Brony Trans TV Untuk menggantikan Ayu Ting Ting yang sedang liburan ke Eropa Meski baru pertama kali mendapat tugas sebagai pemain doa acara Amanda yang biasa berantuk peran bersama Arya Saloka ternyata tak kalah menjuri perhatian Terbukti walau kini Ayu sudah kembali Amanda masih dipertahankan sebagai seorang host Seperti yang terlihat di tayangan Brony Trans TV Kala para host ramai menyambut kembalinya Ayu Ting Ting Mengenakan pakaian bernuasa merah muda Amanda berdiri bersama Wendy Jagur dan Ruben Onsu Rupanya kali ini Amanda bertugas untuk menggantikan Ivan Gunawan Yang tengah berhalangan hadir lantaran persenian bisnis barunya Seolah sudah biasa menjadi seorang host Beberapa kali Amanda Monopo tanpa antusias melontarkan pertanyaan pada perabingan kamu Sebelumnya terungkap alasan mengapa Amanda Monopo memilih untuk mencoba pekerjaan baru Dan meninggalkan ikatan cinta yang sudah membesarkan namanya Baru-baru ini di podcast Ruben Onsu Amanda Monopo mengungkapkan perasaannya yang memilih berhenti Memerankan Andin di sinatron tersebut Nada penyesalan terdengar dari ungkapan Amanda Yang mengungkap karena mengedepankan profesionalisme syuting dan pekerjaan Waktunya untuk menemani sang ibu yang kini telah meninggal dunia sangat terbesar